Sementara itu karena situasi yang tidak kondusif, membuat pihak kepolisian dan disperindak Lubuk Linggau membatalkan pelaksanaan operasi pasar murah minyak goreng di sejumlah titik di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Padahal ribuan warga telah datang ke lokasi sejak pagi hari untuk mendapatkan minyak goreng murah. Salah satu lokasi operasi pasar murah minyak goreng di Gormegang, Kelurahan Megang, Kecematan Lubuk Linggau Utara diserbu ribuan warga yang didominasi ibu-ibu yang telah menunggu sejak pukul 7 pagi. Sebelum petugas membuka loket penjualan, ibu-ibu telah antre untuk mendapatkan minyak goreng kemasan yang dibatasi sebanyak 2 liter seharga Rp27.000 dengan syarat membawa KTP dan kartu keluarga. Namun karena situasi yang tidak kondusif, polisi bersama dinas perdagangan akhirnya menunda pelaksanaan operasi pasar karena alasan keselamatan masyarakat. Yang antre ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, nilai lihat kondisi seperti ini berdasarkan-dasarkan tidak menutup kemungkinan akan melimbulkan korban jiwa. Minyak ada seberapa harganya, cuma berobat lebih mahal. Pihak dinas perdagangan akan mengatur kembali waktu pelaksanaan operasi minyak goreng murah. Dari Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews melaporkan.